Seorang perempuan ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan tiket konser Coldplay dengan kerugian korban mencapai 5,1 miliar rupiah. Tersangka menjanjikan dapat memberikan tiket konser Coldplay kepada korban. Polres Metro Jakarta Pusat menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan tersangka. Sejumlah barang seperti tas, sepatu, dan sandal impor senilai ratusan juta ini didapat dari hasil penipuan penjualan tiket Coldplay. Tersangka berusia 19 tahun diketahui berstatus mahasiswi salah satu kampus di Jakarta. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dali bahwa tiket tersebut adalah tiket komplement. Tiket komplement yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih.